larangan dan peringatan Tuhan sangat keras bagi orang yang memaksa melatih atau menyelamatkan karunia bahasa 2 Petrus 2 ayat 1-3 sebagaimana Nabi-Nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat, membinasakan gak heran buat saya kalau masif dan subur Nabi-Nabi palsu guru-guru palsu yang melatih yang melapalkan bahasa gak heran karena Petrus sudah ingatkan jauh-jauh hari memang Nabi palsu, guru palsu pasti akan datang tapi Bapak Ibu semuanya akan di-closing akan diakhir oleh Tuhan yaitu apa? hukuman sudah tersedia buat murid maka saya katakan tadi Bapak Ibu waktu-waktu mengambil Tuhan yang dari dulu kemar berbahasa roh akhirnya Tuhan tunjukkan rumah tangkanya juga gak beres rumah tangkanya juga gak beres kok Tuhan tunjukkan malu kan Bapak Ibu? itu kan salah satu bentuk hukuman yang kedua saya ambillah di Wahyu Pasal 22 ayat 18-19 aku bersaksi kepadamu setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan dibuat di kitab ini artinya apa Bapak Ibu? jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini maka Allah menambahkan kepadanya malah berpakai yang ditulis dalam kitab ini jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari kitab ini maka Allah mengambil bagian dari pohon kehidupannya tidak masuk artinya apa? orang yang menyalahgunakan karunia-karunia rohani khususnya bahasa roh orang yang melatih dengan training melaparkan supaya orang berbahasa roh hati-hati itu bagian daripada penambahan dari perimantuan dan Tuhan tuntuk pertanggung jawaban kepada dia maka tidak perlu kita menambah tidak perlu kita mengurangi apa yang sudah Tuhan katakan ya dan amin sampai situ saja kita lakukan sampai situ saja kita kerjakan jangan suka menambah apalagi mengurangi kita sebalik tertib terhadap Tuhan dan juga terhadap Tuhan maka saya katakan jadi Bapak Ibu bagi orang yang suka melatih melapalkan jemaat saya bisa berbahasa roh itu bagian daripada menambah dari isyak kita orang yang selalu memakai bahasa roh padahal tidak ada yang mengertikannya dia sendiri tidak juga punya karunia yang mengertikan tapi ngegas terus itu menambah karena Paulus sudah jelaskan panjang kali lebar aturan penggunaannya dia harus dua atau tiga orang kalau dia tidak dikasih karunia untuk mengertikan kalau enggak cukup engkau berdua secara pribadi dalam hati kepada Tuhan itu katakan Matius pasal 18 ayat 6-7 kita barang siapa menyesikkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang perkaya kepada aku lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikaitkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan supaya makin lebih dalam dan dalam terkubur di laut itu ini artinya apa penghukuman penghakiman teguran koreksi penghajaran bagi orang yang menyalahgunakan permantuan bagi orang yang menyalahgunakan karunia bahasa Tuhan kita bertanggung jawaban hukumannya dua kali lipat ini yang enggak dipahami para oknum-oknum penyesat itu Bapak Ibu nah celakanya jemaat-jemaat 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 itu kan masih banyak lugu Bapak Ibu dianggap kalau pakai bahasa yang aneh-ane ini dari Tuhan padahal dari si Boris terakhir Bapak Ibu yang kubus pasal 3 saudara-saudara aku jangan banyak oh ini antara kamu mau menjadi guru sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat hati-hati jangan sembarangan jangan sembrono jangan seenaknya kita menafsirkan mengertikan mengajarkan firman Tuhan karena penghakiman Tuhan bertanggung jawaban kita dituntut oleh Tuhan sejauh daripada ajaran yang kita sampaikan bagi oknum oknum hamba Tuhan orang-orang percaya orang-orang Kristen pemburu bahasa yang menanti melaparkan bahasa Tuhan pasti hakimi mereka Tuhan pasti tutup pertanggung jawaban kepada mereka kenapa melalui mereka semakin banyak jemaat yang tersesat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus mari kita ikuti prosedur tata-tata yang sudah Tuhan sampaikan dalam Alkitab itu saja yang kita ajarkan itu saja yang kita ikuti kesimpulannya bahasa roh atau bahasa lidah memang betul salah satu karunia rohani yang paling terujung terkecil terendam maka kita memburu dan mencari karunia bahasa bahasa roh bisa juga Tuhan dengan memakai bahasa yang ada di bumi ini dari bahasa-bahasa suku dan bangsa lain dalam kisah para Rasul II Bapak Ibu maka jangan kejebak selalu kita menganggap bahasa roh itu tidak lain tidak bula tidak lain tidak bukan yaitu apa jualan bala-bala yang ketiga ingat bahasa roh atau karunia lidah bisa saja tidak dikenal di bumi artinya pakai-memakai bahasa lain tapi untuk hal ini ada syaratnya orang itu harus bisa menafsirkannya kalau orang yang berbahasa roh itu tidak punya karunia menafsirkan berarti harus ada dua atau tiga orang yang menafsirkan kalau tidak ada juga itu orang itu lebih baik dia tidak usah kita mengejar memburu ikuti-kutan melatih atau melapalkan bahasa sikal tidak perlu tidak perlu kita mengkopi plastik tidak usah kita meniru namanya juga karunia anugerah pemberian otomatis dari Tuhan karunia bahasa roh tidak bisa dijadikan ukuran satu-satunya tanda pertobatan kedewasan rohani karena Paulus sudah menyinggung tadi karunia bahasa roh tanda bukan untuk beri orang beriman tapi orang beriman dan dewasa dalam Tuhan adalah memberitakan firman menyampaikan firman menghidupi dan beritakan injin itu tanda dewasa rohani Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati